Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Rabu 20 Maret 2024. Berita pertama sejumlah pendemo terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan gedung DPR-MPR. Selanjutnya Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menemui Panglima TNI Agus Subianto. Sejumlah demonstran terlibat ricu dengan kepolisian di depan gedung DPR-MPR pada selasa malam kemarin. Dalam aksinya ratusan masa sempat membakar sepanduk Presiden Jokowi Dodo dan keluarganya. Inilah detik-detik masa pendemo membakar sepanduk bergambar Presiden Jokowi Dodo di depan gedung DPR-MPR. Aparat gabungan dari Pores Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya nampak bersiaga mengawal demo. Situasi makin panas karena pendemo merangsek maju berhadapan dengan polisi. Para pendemo juga sempat melempar botol ke dalam gedung DPR. Selain kaum pria, terlihat juga sejumlah wanita ikut turun ke jalan memprotes hasil pemilu 2024. Kami ingin masuk, ingin menyampaikan hak-hak kami. Kami ingin menyampaikan hak-hak kami. Kami ingin menyampaikan hak-hak kami dengan tertib, kami janji akan tertib. Tidak akan terjadi hal lain yang dipercang, Pak. Menteri ATR BPN AHI menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada selasa malam kemarin. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan sejumlah jenderal juga ikut dalam pertemuan itu. Kedatangan AHI disambut sejumlah perwira tinggi TNI. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga tampak gagah bertemu dengan Panglima dan para jenderal TNI. Dalam pertemuan itu, AHI menegaskan sinergi dengan TNI sangat diperlukan. Terutama untuk membantu sejumlah program yang difokuskan pada kementerian yang dipimpinnya. TNI Jenderal Agus Subianto Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani, simak berita lainnya hanya di merdeka.com. Terima kasih telah menonton!